Halo teman-teman, ATL Indonesia dimana saja berada Nah kali ini kita membahas Obat kurap 19 A-Kim-T Yaitu 10 ml Obat kurap cap 19 Ini merupakan campuran dari bahan obat-obatan Untuk penyakit jamur kulit Baik yang telah lama maupun yang masih baru Dibuat oleh PT Irawan Jaya Agung Sidoarjo Indonesia Ini obat kurap yang memang sudah sejak lama Beredar di Indonesia Dan gambar botolnya ini khas sekali ya Bening, bening putih ya Dan bentuknya pipih Nah kemudian lagi disini ada tuh ada Masa expiry date nya 2024 Nah obat ini adalah obat Yang mana kombinasi dari asam asidum asalisilicum Atau asam asalisilat 10%, campurna 1,4%, etanol 96%, at 100 ml Jadi ada apa namanya Berhasilannya disini adalah asam salisilat Sifatnya keratolitikum Jadi mampu merusak atau membunuh jamur ya Pada kulit Campurna juga mampu meningkatkan kemampuan asam salisilat Sementara etanol ini sebagai pelarut dari kedua jat ini Nah kasian dan kegunaan disini membantu meringankan penyakit kulit Seperti panu Kemudian kadas dan kurap yang disebabkan oleh infeksi jamur Simpan di bawah suhu 30 derajat celsius Ya disini informasinya itu saja mengenai obat ini Dan pastinya penggunaannya ini bisa saja dilakukan sekali sehari atau dua kali sehari Pada bagian kulit yang terkena panu kadas kurap ya Dan dengan cara pertama membuka kemasan ini Lalu dipotong bagian ujungnya dan diteteskan cairannya Jadi cairannya ini mungkin ya agak-agak bau khasnya itu khas bau asam salisilat ya Dan pastinya ya Pemberiannya ini rutin setiap hari selama satu minggu ya Alangkah baiknya Mungkin saja bisa juga tergantung nanti teman-teman yang menggunakannya rajin tidaknya meneteskan ini pada panu kudis dan kurap Maka perlahan-lahan maka panu tadi akan menghilang dan menipis ya Jadi tidak segera hilang ya Misalnya begitu diberikan langsung hilang tidak Jadi diberikan pelan-pelan esok lagi esok lagi Maka perlahan-lahan akan menghilang panu pada kulit Jadi panu ini kerap kali ya terjadi pada anak-anak ya Terutama anak-anak kecil ya Mulai dari prasekolah kemudian anak-anak Apa namanya TK hingga anak-anak SD Bahkan mungkin bisa saja terjadi pada orang yang Anak usia SMP SMA Dan mungkin pada orang dewasa Nah jadi Panu ini merupakan hal yang kurang menyenangkan secara estetika pada muka kakku atau pada kulit kita Terutama pada wilayah muka dan leher ya Karena ini tidak memberikan efek yang baik terhadap apa namanya Orang lain memandang kita Jadi orang dengan mungkin kurang nyaman ya Dengan noda-noda putih pada muka ya Alakibat panu Jadi pengobatannya mungkin saja harus segera dilakukan Kepada orang-orang yang mengalami panu tadi Supaya tidak melebar atau meluas ya ke tempat lain Karena berisiko dia ini adalah karena jamur dia akan bertambah melebar Dan apabila yang paling sulit dijangkau ini apabila panunya tadi berada di punggung Nah pengobatannya ini mungkin agak sulit memerlukan bantuan orang lain Atau mungkin meneteskannya dengan bantuan kapas ya Atau apa namanya Cotton bud Menggunakan bantuan cermin ya Bila sendirian Nah kira-kira itu saja teman-teman Dan bastasinya ini bisa menjadi hadiah atau diberikan kepada anak Apabila teman-teman melihat anak yang mengalami atau terkena panu Jadi teman-teman bisa saja ini dengan baik hati misalnya membeli Satu box banyak ya sekitar 20 box Lalu bila bawah ya Apabila ada melihat anak-anak kena panu Beri ini Ini obat panu ya nanti dioleskan di rumah Nah itu akan lebih bijaksana lagi Teman-teman apa namanya istilahnya itu membantu sesama Mengingatkan untuk membasmi panu Terutama panu ya Walaupun juga bisa pada kudis kurap ya Nah disini Oke itu saja teman-teman Sampai jumpa di video video-video saya Amatle pamit Bye